ETERNAL SK, SEASON 50 BAP 491, Rahasia Bencana 10.000 tahun yang lalu, ada seorang penguasa di wilayah utara darat Antian Huang dan itu adalah Kekaisaran Kian Besar. Wilayahnya sangat luas dan sangat kuat. Sayangnya, Pusat Kekaisaran Kian Besar, ibu kotanya yang mulia, berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Petik 2 Yan Beichen melanjutkan, tidak hanya itu, dua biara Buddha yang tinggal di wilayah Kekaisaran Kian Besar dan mendukungnya dimusnahkan. 10.000 tahun yang lalu, ada delapan biara Buddha, bukan enam biara saat ini. Petik 2 Ah! Su Zimok kaget dan berseru pelan. Ada delapan biara Buddha 10.000 tahun yang lalu. Sebuah malapetaka tunggal tidak hanya mengubah sebuah kerajaan menjadi reruntuhan, bahkan menghancurkan dua sekte super dari daratan Tian Huang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bencana macam apa itu? Apakah itu ada hubungannya dengan ras penyihir? Petik 2 Tidak! Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Itu adalah salah satu dari sembilan ras primordial, ras naga. Mulut Su Zimok terbuka secara bertahap dengan sedikit linglung. Perlombaan naga. Dia juga memiliki sedikit perselisihan dengan ras naga. Yan Beichen melanjutkan, ada banyak rumor mengapa malapetaka itu terjadi. Namun, kesimpulannya adalah bahwa, naga tertentu di lembah tulang naga sangat marah. Petik 2 Lembah Tulang Naga Su Zimok sedikit mengernyit dan dia memikirkan tentang tulang putih tak berujung yang dia lihat di reruntuhan primordial. Ada juga lautan tulang yang panjang dan bangkai naga yang mengjulang tinggi. Lembah Tulang Naga adalah salah satu dari sembilan tempat terlarang di daratan Tian Huang, jelas Yan Beichen. Memang, Su Zimok merasakan rasa gentar saat mengingat pertemuannya di lembah tulang naga saat itu. Jika bukan karena Lin Suanji yang misterius, dia akan mati di sana bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang dikatakan Yan Beichen sebelumnya dan tidak bisa tidak bertanya dengan kaget dan tidak percaya, itu semua karena naga. Seekor naga saja sudah cukup untuk membawa kekaisaran kian besar dan dua sekte super keruntuhan, mengubah keadaan wilayah utara daratan Tian Huang seluruhnya. Tepat sekali, petik 2 Yan Beichen mengangguk, naga dewa tingkat leluhur, petik 2 Seolah-olah dia tahu bahwa Su Zimok tidak memahami konsep naga dewa tingkat leluhur, Yan Beichen menambahkan, kekuatan tempurnya bisa menandingi kaisar manusia. Su Zimok tercengang Sesaat kemudian, Su Zimok menenangkan diri dan terus bertanya, berapa banyak naga leluhur yang ada dalam ras naga. Tidak ada yang tahu. Yan Beichen menjawab, namun, naga leluhur bukanlah yang terkuat dari ras naga. Ras naga juga memiliki kaisar naga yang kekuatannya jauh melampaui naga leluhur. Petik 2 Tiba-tiba, Su Zimok merasa seperti tercekik dan berada dalam tekanan luar biasa. Jika naga leluhur bisa bertarung melawan kaisar manusia, siapa di dunia ini yang bisa menghentikan kaisar naga jika ia lahir? Yan Beichen melanjutkan, sembilan ras primordial kuat sejak lahir dan dapat memusnahkan hampir semua orang di ranah kultifasi yang sama. Sepanjang sejarah, ada kaisar yang tak terhitung jumlahnya tetapi di antara mereka, ada kurang dari sepuluh kaisar dari ras manusia yang bisa melawan kaisar dari sembilan ras primordial. Petik 2 Su Zimok tetap diam. Itulah perbedaan di antara mereka. Manusia terlahir lemah dan itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Para ahli dari sembilan ras primordial sudah mampu melawan kaisar ras manusia ketika mereka berada di tingkat leluhur, mereka bahkan tidak harus menjadi kaisar sendiri. Setelah jeda singkat, Yan Beichen berkata, alasan mengapa manusia bisa memenangkan perang kuno adalah karena kelahiran kaisar manusia. Dia adalah pahlawan tertinggi yang mengejutkan sejarah dan bisa meremehkan semua kaisar lainnya. Petik 2 Saat menyebutkan kaisar manusia, bahkan seseorang yang sombong seperti Yan Beichen mengungkapkan sedikit kekaguman di nadanya. Pada saat itu, Su Zimok secara bertahap mengerti. Apa yang ditakuti oleh keluarga kerajaan Gritzow bukanlah Lord Blood Crow Palace, tetapi ahli sejati dari ras penyihir. Lord Blood Crow Palace hanyalah sisa dari ras penyihir dengan garis keturunan yang tidak murni. Kalau tidak, kekuatan tempurnya tidak akan begitu menyedihkan. Sekarang tubuh fisiknya dihancurkan oleh Ku, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat dan ethereal peak tidak dalam bahaya untuk saat ini. Namun, Yan Beichen berhenti sejenak sebelum mengganti topik. Kamu telah boros dengan caramu di medan perang kuno, membunuh pewaris iblis dari sekte bumi jahat dan menghancurkan sekte racun sambil mengalahkan Istana Kaca. Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Istana Kaca dan sekte bumi jahat terletak di wilayah utara daratan Tianhuang. Jantung Su Zimok berdegup kencang. Meskipun tidak ada orang lain di kota Suantian selain Ji Cheng Tian dan yang lainnya yang mengetahui latar belakangnya, mengingat kekuatan Istana Kaca dan sekte bumi jahat, jika mereka benar-benar ingin memburunya, itu hanya masalah waktu. Satu-satunya cara baginya adalah bersembunyi di pengasingan tanpa tampil. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Su Zimok adalah bahwa Pei Cunyu dari Istana Kaca terluka parah dan melarikan diri ke lembah kabut dengan takdirnya tidak diketahui, ada kemungkinan dia akan selamat dan berhasil kembali ke daratan Tianhuang. Pria itu adalah bahaya laten. Untuk pertama kalinya, Su Zimok merasa ada terlalu banyak bahaya laten di sekitarnya. Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat, Sekte Racun, Penguasa Istana Gagak Darah Saat semua bahaya laten itu meletus, hasilnya akan tak terbayangkan. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dengan bahaya laten yang semakin menurun, satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk bertahan hidup adalah menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Yan Bei Chen berbalik untuk pergi tetapi berhenti sejenak sebelum berkomentar dengan acuh tak acuh, Anda berada di Extreme Foundation Establishment dan merupakan orang kedua dalam sejarah yang melakukannya selain dari Human Emperor. Namun, Anda harus memahami bahwa sebelum Anda membentuk inti, semuanya hanyalah sebuah pemandangan mimpi. Petik 2 Di Sekte Super dari darat Tianhuang, penggara pendirian yayasan hanyalah murid sekte luar dan mereka hanya akan menjadi murid sekte dalam setelah membentuk inti. Petik 2 Itulah perbedaan antara Sekte Super dan Ethereal Peak. Di puncak Ethereal, inti emas bisa menjadi penatua. Namun, dalam Sekte Super itu, mereka hanya murid sekte dalam. Yan Bei Chen menambahkan, Saya mendengar bahwa Divine Phoenix Island menghasilkan monster yang menjelma. Meskipun Anda berada di Extreme Foundation Establishment, Anda mungkin hanya setara dengannya. Petik 2 Su Zemo tidak menjawab. Dia tidak mungkin membocorkan identitas inkarnasi monster Divine Phoenix Island. Semua orang di dunia kultifasi tahu sekarang bahwa tangan kanan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island adalah bagian berharga dari tulang Phoenix Divine. Jika tokoh perkasa dan patriark dari berbagai vaksi datang memperjuangkannya, tidak ada yang bisa melindunginya sama sekali. Selain itu, meskipun fenomena adalah teknik terkuat yang tersedia untuk inti emas, ada perbedaan kekuatan antar fenomena. Yan Bei Chen berkata, Fenomena inti emas yang Anda alami sebelumnya adalah yang paling rendah dengan kekuatan yang terbatas. Jika Anda bertemu dengan inti emas dengan fenomena kuno, bahkan inti emas tahap awal akan dapat membunuh Anda. Petik 2 Apakah semua fenomena kuno pasti kuat? Su Zemo bertanya dengan cemberut. Fenomena yang dibudidayakan oleh kaisar kuno, tokoh perkasa, dan leluhur telah melewati pasir waktu dan masih belum hancur. Warisan mereka melintasi waktu dan wajar saja jika kekuatan mereka luar biasa. Petik 2 Su Zemo bertanya lagi, Apakah semua fenomena inti emas yang dikembangkan oleh generasi selanjutnya lebih lemah dari fenomena kuno? Yan Bei Chen menggelengkan kepalanya. Itu sangat sulit. Semua teknik budidaya yang Anda gunakan saat ini telah diturunkan dari sejarah. Dengan demikian, wajar jika fenomena yang Anda kembangkan tidak dapat keluar dari bayang-bayang fenomena kuno masa lalu dengan mudah. Petik 2 Jika Anda benar-benar dapat membuat fenomena hebat yang dapat dibandingkan dengan fenomena kuno, Anda pasti akan tercatat dalam buku sejarah dan dinominasikan ke dalam peringkat fenomena tidak biasa. Peringkat fenomena tidak biasa, Su Zemo sedikit tertegun. Yan Bei Chen menjawab, Kamu harus tahu bahwa medan perang kuno dibentuk dari pecahan dimensional dan dibedakan menjadi beberapa level berdasarkan stabilitasnya. Petik 2 Iya, petik 2 Su Zemo mengangguk, penyihir Ji telah memberitahunya tentang itu bertahun-tahun yang lalu. Yan Bei Chen melanjutkan, Pembudidaya pembentukan yayasan dapat dikirim ke medan perang kuno dasar dan dapat dibuka setiap 10 tahun sekali. Perantara lebih stabil dan dapat memungkinkan inti emas untuk berkembang di dalam, dibuka sekali per 100 tahun. Petik 2 Di medan perang kuno tingkat menengah, ada peringkat dewa yang sangat terkenal yang telah diturunkan dari sejarah yang dikenal sebagai peringkat fenomena tidak biasa. Daftar peringkat memiliki total 108 posisi dan jutaan inti emas memperebutkan satu tempat. Petik 2 Hanya mereka yang namanya terdaftar di peringkat fenomena tidak biasa yang cocok dengan kata tersebut, teladan. Bab 492, Kekuatan Surgawi Yan Bei Chen berkata, Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang manfaat dari medan perang kuno. Baik Anda dan saya adalah penerima manfaat dari mereka. Petik 2 Su Zimo mengangguk. Jika dia tidak memasuki medan perang kuno, tidak mungkin dia akan berkultivasi ke ranah kultivasi saat ini dalam waktu singkat. Baik itu jalan abadi atau iblis, Su Zimo sudah setengah langkah untuk menciptakan inti. Selain itu, dia tidak akan bisa membuka sembilan meridian roh dan mencapai ranah pembentukan yayasan ekstrim yang legendaris. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keterampilan rahasia, panduan Dragonification kuno, dan senjata roh yang terhubung, juga Koiling Dragon Cell. Su Zimo benar-benar mendapat banyak manfaat dari medan perang kuno dasar. Medan perang kuno tingkat menengah hanya dibuka sekali setiap 100 tahun dan peringkat fenomena tidak biasa diperbarui sekali dalam 100 tahun juga. Petik 2 Yan Bei Chen melanjutkan, terlepas dari ketenaran di seluruh dunia kultivasi, semakin tinggi nama yang ada di daftar peringkat, semakin banyak keuntungan yang akan mereka peroleh. Ada peluang yang sangat tinggi bagi seseorang untuk mendapatkan peluang besar dan meroket sejak saat itu. Petik 2 Jantung Su Zimo berdegup kencang dan dia tiba-tiba bertanya, Senior, apa peringkat Anda di peringkat fenomena tidak biasa di masa lalu? Nomor 1 Yan Bei Chen menjawab dengan tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan sesuatu yang tidak bisa lebih normal lagi. Tiba-tiba Baik Su Zimo dan Yan Bei Chen merasakan sesuatu dan berbalik, menatap kekejauhan. Di puncak gunung, burung bango tua yang abadi berdiri dengan bulu-bulu hijau berkilau yang dibakar dengan nyala api, tubuhnya tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Mahkota merah di kepalanya tampak seperti bola api besar. Itu telah menembus. Bango abadi tua sudah menjadi burung ganas berdarah murni void reversion untuk memulai. Sekarang setelah maju selangkah lebih maju, Itu mirip dengan daulor karakteristik dharma umat manusia dan telah menerobos batasan langit dan bumi, membebaskan diri dari krisis yang akan segera terjadi dari umur yang berakhir. Iblis memiliki metode kultivasi yang sangat berbeda dari manusia dan mereka tidak memiliki tahap awal, pertengahan, dan akhir dari alam budidaya utama mereka. Oleh karena itu, Iblis biasanya akan terjebak di alam utama untuk waktu yang lama dan tidak dapat menerobos selama ratusan atau ribuan tahun. Hal baiknya adalah Iblis itu kuat sejak lahir dan mereka memiliki waktu yang lebih lama daripada manusia di alam budidaya yang sama. Misalnya, keren abadi tua telah terjebak di ranah void reversion selama lebih dari seribu tahun. Namun, begitu Iblis mencapai terobosan dan membebaskan diri dari belenggul langit dan bumi, itu berarti mereka telah maju dalam ranah kultivasi utama dan peningkatan kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Sebelum ini, Bangau Abadi Tua tidak memiliki peluang untuk menang melawan Lord Blood Crow Palace. Tapi sekarang burung Bangau Abadi Tua telah maju dan setara dengan karakteristik dharma manusia, dia bisa membunuh penguasa istana dengan mudah. Tiba-tiba, burung Bangau Tua yang abadi membuka matanya dan mengangkat kepalanya ke langit, menangis. Itu adalah pekikan tajam yang bergema di seluruh dunia. Aura yang sangat menakutkan meledak dari puncak Ethereal Peak dan mulai menyebar. Kelima puncak itu terguncang. Hutan purba berguncang dan semua makhluk hidup dalam radius 500 km terkapar di tanah, diam ketakutan. Seketika, seluruh dunia terdiam. Bahkan udara di sekitar Ethereal Peak menjadi diam dan awan berhenti mengambang. Murid Yan Bei Chen sedikit mengerut. Bahkan dia merasakan sedikit jantung berdebar melalui kekuatan itu. Kekuatan surgawi bawaan. Yan Bei Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, apakah itu kekuatan surgawi? Ini benar-benar kuat. Petik 2. Apa itu kekuatan surgawi? Su Zimo mau tidak mau bertanya. Sampai saat ini dalam kultifasinya, dia hanya memiliki hati seni roh dan seni dharma yang berada di atas yang pertama. Namun, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan dewa. Kekuatan surgawi bahkan lebih menakutkan daripada roh dan seni dharma. Sederhananya, kekuatan surgawi melampaui imajinasi seseorang dan merupakan jenis metode yang hanya Anda dengar di legenda. Su Zimo kaget mendengarnya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada roh dan seni dharma. Yan Bei Chen berkata perlahan, mengangkat gunung dan mengejar bulan, itu adalah kekuatan surgawi. Memetik bintang dari langit, itu adalah kekuatan surgawi. Membakar langit dan membakar lautan, itu adalah kekuatan surgawi. Memanggil angin dan hujan, menyebarkan kacang untuk membentuk pasukan. Itu semua adalah kekuatan dewa. Petik 2. Mulut Su Zimo terbuka sedikit dan dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Seseorang dapat memetik bintang di langit, seseorang dapat merebus lautan dan bahkan membakar langit. Semuanya benar-benar di luar imajinasi Su Zimo. Kultivasi baru yang luas dan luar biasa mulai terbentuk di benaknya, itu adalah sesuatu yang menyegarkan dan membuatnya dinantikan. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari. Meskipun dia sudah mulai berkultivasi sejak lama, dia baru saja memulai jalur kultivasi yang panjang. Bagaimana Anda mengembangkan kekuatan surgawi? Su Zimo bertanya dengan penuh semangat. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, Yan Bei Chen menjawab, kamu terlalu jauh dari kekuatan surgawi dan bahkan aku tidak dapat mengembangkannya. Void Reversions dikenal sebagai Dao Beings. Setelah itu datanglah alam karakteristik Dharma di mana mereka dikenal sebagai Dao Lord. Bahkan setelah itu adalah alam konjoin bodi di mana seseorang akan dikenal sebagai sosok perkasa. Terakhir, mereka akan mencapai alam Mahayana dan dikenal sebagai Patriarch. Petik 2 Seseorang hanya memenuhi syarat untuk mengembangkan seni kekuatan dewa ketika mereka berada di alam Mahayana. Petik 2 Su Zimo sedikit kecewa. Dia hanya berada di ranah pendirian yayasan sekarang dan bahkan ranah pembalikan Void jauh dari jangkauannya, apalagi ranah Mahayana. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, dia berseru pelan dan bertanya dengan cemberut. Namun, burung bango senior baru saja menerobos dan hanya setara dengan ciri Dharma. Bagaimana dia bisa memahami kekuatan dewa? Petik 2 Itu karena dia iblis. Yan Bei Chen menjawab, setelah ranah pembalikan Void, Iblis akan memahami kekuatan surgawi dengan setiap langkah yang mereka maju setelahnya. Semakin murni garis keturunan mereka, semakin menakutkan kekuatan surgawi yang mereka pahami. Petik 2 Tiba-tiba, mata Su Zimo berbinar ketika dia mendengar ini saat dia tercerahkan tentang sesuatu. The Mystic Classic of Twelve Demon King of the Great Wilderness memiliki total sembilan bagian. Bagian ketujuh, formasi inti, setara dengan alam inti emas manusia. Bagian kedelapan, Yin Spirit, setara dengan alam jiwa baru lahir dan bagian kesembilan, yang spirit, setara dengan alam Void Reversion. Tidak ada apapun dalam Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar selain itu. Awalnya, Su Zimo tidak dapat memahami mengapa hanya ada sembilan bagian dari Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa tidak perlu manual dan teknik apapun setelah bagian yang spirit. Selama dia membuat kemajuan setelah itu, dia akan bisa memahami kekuatan surgawi bawaannya sendiri. Su Zimo bertanya lagi, Iblis sudah mampu memahami kekuatan dewa bawaan di alam karakteristik Dharma. Karena kekuatan surgawi begitu kuat, bagaimana pembudidaya manusia menghadapinya? Petik 2 Yan Bei Chen menjawab, begitu manusia memasuki alam karakteristik Dharma, mereka secara alami akan mengalami transformasi dan mampu merasakan langit dan bumi sambil memanggil kekuatan Dharma tertinggi. Pada titik itu, karakteristik Dharma surga dan bumi yang mereka bangkitkan akan mampu melawan kekuatan dewa bawaan dari ras iblis. Petik 2 Su Zimo sepertinya memiliki pengertian. Itu sama seperti ketika iblis membentuk inti dalam mereka. Pada titik itu, kekuatan dan kecepatan akan meningkat secara eksponensial dan fisik mereka akan mencapai tingkat ketangguhan yang menakutkan yang tidak bisa dilawan oleh manusia yang lemah. Namun, setelah elit ras manusia membentuk inti emas mereka, mereka akan dapat menghasilkan fenomena inti emas. Fenomena yang sangat kuat dapat memungkinkan mereka untuk melawan iblis. Dari titik di mana mereka diperbudak di era primordial hingga kebangkitan mereka di era kuno, metode penanaman dewa abadi, Buddha, dan iblis dari umat manusia telah matang untuk waktu yang lama. Kebangkitan umat manusia jelas bukan karena keberuntungan. Saya sudah memutuskan karma saya, sudah waktunya saya pergi. Yan Beichen meninggalkan satu komentar dan tidak berlama-lama, melonjak ke langit sebelum melaju ke kejauhan. Chen kecil. Bangal tua abadi memanggil dengan tergesa-gesa saat dia menyadarinya. Di mata generasi muda, Yan Beichen adalah monster tua yang dingin dan acuh-ta'acuh. Namun, lebih dari seribu tahun yang lalu ketika dia bergabung dengan Ethereal Peak, dia masih anak-anak. Burung bangal tua yang abadi telah melihatnya tumbuh dan maju selangkah demi selangkah. Sosok Yan Beichen terhuyung sesaat tetapi tidak kembali. Dia terus menuju ke depan dan menghilang ke cakrawala tak lama kemudian. Ketika dia melihat itu, Su Zemo tiba-tiba tersadar. Alasan mengapa Ethereal Peak bertahan begitu lama di Ethereal Peak setelah pertempuran bukan hanya karena dia. Yan Beichen khawatir tentang keselamatan bangal abadi tua itu dan benar-benar membelanya dalam diam di sini. Mengingat karakter Yan Beichen, dia pasti tidak akan mengakui hal seperti ini. Burung bangal abadi tua memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas dengan lembut. Su Zemo samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih mengapa Yan Beichen mengkhianati puncak Ethereal dan bergabung dengan Sekte Iblis, Sekte Asura, lebih dari seribu tahun yang lalu. Bab 493, menundukan pikiran monyet dan menenangkan kuda jingkrak. Bangal tua abadi berubah dan berubah menjadi kecantikan berambut merah parubaya. Dia memiliki kulit yang memerah dan tampak berusia awal tiga puluhan. Melambaikan lengannya dengan santai, jubahnya terbentang ribuan kaki dan membawa Su Zemo kehadapannya secara instan. Selamat, senior. Su Zemo benar-benar gembira saat melihat bangal tua yang abadi itu mampu melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan memperpanjang umurnya. Dengan tambahan ahli karakteristik Dharma baru, para pembudidaya keliling di wilayah Zou besar pasti ingin bergabung dengan puncak Ethereal di masa depan dan kebangkitan Sekte itu sudah pasti. Seharusnya aku yang berterima kasih. Burung bango abadi tua tersenyum dan melihat ke arah suatu tempat di hutan di luar puncak Ethereal. Seseorang dari Sekte Iblis pasti telah mengirim pesan agar Chen kecil tiba tepat waktu. Saya kira itu ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Su Zemo tetap diam. Saya tidak memiliki bias apapun terhadap Sekte Iblis. Pergilah ke sana dan lihat, seseorang telah lama menunggumu, bango tua yang abadi menunjuk ke bagian dalam hutan dan berkata sambil tersenyum. Baik, petik 2. Su Zemo tersenyum dan melebarkan sayap rohnya, melaju kencang menuju hutan. Di kedalaman hutan, sosok berwarna merah muda berdiri tegak dengan rambut hitam yang jatuh seperti air terjun. Gaun panjangnya menonjolkan sosok melengkung yang terbaik. Cadar di wajah gadis itu telah dibuka dan dia tersenyum ke arahnya dengan wajah tanpa celah. Terima kasih. Su Zemo terdiam lama setelah tiba sebelum akhirnya berbicara. Of. Penyihir Ji tidak bisa menahan tawa. Mengedipkan matanya, dia melompat dengan lembut dan mendekat ke Su Zemo sambil bercanda. Harum tercium. Pipi mereka sangat berdekatan dan demones Ji bertanya dengan nafas manis, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku. Dengan mengatakan itu, dia menggigit bibir cerinya dengan sikap yang tampaknya tidak puas dan menatap Su Zemo dengan penuh harap. Dia menurunkan pandangannya dengan ketenangan seorang biksu tua. Tidak berani bertemu dengan tatapannya, dia malah mundur selangkah. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, teknik pesona penyihir Ji menjadi semakin menakutkan. Su Zemo meratapi dirinya sendiri, sepertinya dia mendapat cukup banyak kesempatan di Istana Kaisar Manusia saat itu juga. Petik 2. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Demones Ji kembali normal dan terkeke sebelum berkomentar dengan nada santai, kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena kamu juga telah menyelamatkanku sebelumnya. Petik 2. Su Zemo menghela nafas lega. Setelah keheningan singkat, penyihir Ji berbisik, kamu menyinggung begitu banyak orang di medan perang kuno, mengapa kamu tidak bergabung dengan sekte iblis bersama dengan Asura Senior? Meskipun dia dingin, acu tak acu dan tidak peduli tentang hubungan, saya dapat mengatakan bahwa dia tampaknya memperlakukan Anda dengan agak khusus. Petik 2. Su Zemo menggelengkan kepalanya. Demones Ji melanjutkan, masih ada 20 tahun lagi sebelum medan perang kuno menengah terbuka. Ethereal Peak tidak memiliki kekuatan dan tidak mampu menembus penghalang untuk memasuki medan perang kuno menengah juga. Saat itu, ingatlah untuk datang mencariku. Aku akan membawamu masuk. Petik 2. Kami akan membahasnya lagi. Bagaimanapun, masih ada 20 tahun lagi yang tersisa. Tidak perlu terburu-buru. Petik 2. Aku akan bergerak dulu. Iya. Petik 2. Melihat bahwa Su Zemo tidak berniat memintanya untuk tinggal, penyihir Ji diam-diam frustrasi dan mendengus dengan lembut dengan sikap iri. Dia baru saja berbalik ketika suaranya terdengar, agak ragu-ragu. Apa arti dari tripot sekte gadis murni? Punggung Demones Ji menghadap Su Zemo dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Menyembunyikannya dengan cepat, dia berbalik dengan senyum palsu. Menurutmu apa artinya ini? Ada pepatah di dunia kultifasi bahwa tripot adalah lawan jenis yang ditangkap dan digunakan oleh kultifator jahat untuk meningkatkan alam kultifasi mereka. Mereka akan menggunakan tripot untuk melakukan metode kultifasi ganda dengan menggunakan yin tripot untuk mengisi yang atau sebaliknya. Tripot mirip dengan budak dan kebanyakan dari mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, sekarat karena kelelahan total dari esensi yin atau yang mereka. Secara alami, Su Zemo pernah mendengar pepatah itu sebelumnya. Namun, dia tidak percaya bahwa tripot sekte maidan murni adalah hal yang sama. Saya tidak tahu, dia menggelengkan kepalanya. Penyihir Ji tersenyum. Tripot secara alami digunakan untuk budidaya. Ketika dia melihat penyihir Ji jelas tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, Su Zemo tidak bertanya lebih jauh. Saya pergi. Dia melambai ke Su Zemo dengan punggung menghadapnya. Aku akan menggodamu lagi lain kali. Petik 2 Menata pandangan belakang demones Ji yang pergi, Su Zemo menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi juga, menuju puncak Ethereal. Kali ini, dia bermaksud memasuki pengasingan untuk mencoba dan membentuk intinya setelah kembali. Su Zemo ingin membentuk intinya untuk keabadian dan kultifasi iblis. Waktu malam. Ethereal Peak, sebuah gua tempat tinggal. Su Zemo mengambil posisi lotus dan matanya tertutup. Dia sudah duduk di sana sepanjang hari tanpa bergerak seperti patung. Meskipun sepertinya dia tidak membuat kemajuan, Su Zemo membuat persiapan untuk memastikan tidak ada yang salah. Hanya ada 12 kata untuk kalimat pertama dari bagian formasi inti. Tenangkan pikiran monyet, kendalikan kuda jingkrak, taklukkan naga dan harimau. Itu adalah langkah pertama dan terpenting untuk pembentukan inti. Pikiran yang aktif seperti monyet, tidak bisa diam. Fluktuasi emosi itu seperti kuda jingkrak, berlari dengan liar. Seseorang harus menaklukkan pikiran monyet dan kuda jingkrak dengan tekad yang tak tertandingi dan bahkan menaklukkan naga atau harimau jika perlu. Semua hal terhubung. Dalam sekte abadi, seseorang akan mencapai pikiran yang murni dengan mengikuti ekstremitas kehaningan. Di biara-biara Buddha, seseorang akan mengucapkan proklamasi Buddha dan menahan diri untuk tidak berbicara. Kenyataannya, semua itu membimbing seseorang menuju menenangkan pikiran monyet dan kuda jingkrak niat seseorang. Bagi kaum muda, mereka sudah berpengalaman dan emosional. Oleh karena itu, paling sulit bagi mereka untuk menenangkan pikiran kera dan kuda jingkrak saat berkultivasi. Para pembudidaya yang lebih tua telah melalui peristiwa tanpa akhir dan letih terhadap dunia. Dengan demikian, ini menjadi relatif mudah bagi mereka. Meskipun Suzimo belum tua dan dia telah berkultivasi selama kurang dari 30 tahun sekarang, dia telah melalui pasang surut tak berujung dalam hidup dan berkeliaran di sekitar batas kematian juga. Pikirannya teguh dan tidak bisa digerakkan. Seringkali, dia memperlakukan segala sesuatunya dengan rendah hati dan menjaga gambaran keseluruhan, memperhatikan hal-hal dengan tajam. Dia mengambil segala sesuatunya dengan tenang dan tidak terlalu mencampuri. Secara tidak sadar, dia sudah menekan pikiran monyet dan kuda jingkraknya sambil menaklukkan naga dan harimau dengan tekad tertinggi. Setelah memasuki meditasi, enam bagian pertama dari klasik mistik dari dua belas raja iblis dari hutan belantara besar berputar melalui pikirannya dengan gerakan tidak tergesa-gesa secara menyeluruh. Mulai dari body tempering, tendon transformation, bone strengthening, marrow cleansing, organ refinemen, lalu orifice cleansing. Ada pernyataan di bagian formasi inti, kembangkan ki dari lima organ dan konsumsi tujuh cahaya. Tujuh lampu mengacu pada tujuh lubang. Saat waktu mengalir, malam yang tak terhitung jumlahnya berlalu dalam sekejap mata. Di dalam gua tempat tinggal, ki iblis yang mengelilingi Suzimo meningkat dan tujuh lubangnya bersinar dengan pancaran surgawi. Kulit, daging, tendon, tulang, sum-sum, organ, dan tujuh lubangnya membentuk siklus surgawi utama yang sempurna, beredar tanpa henti. Secara bertahap, ki iblis di luar tubuhnya mulai berkumpul menuju tengah dadanya. Setelah ki kondensasi dan pendirian yayasan, pembudidaya akan memasuki formasi inti dan inti emas mereka akan dibuat satu inci di bawah angkatan laut mereka, terletak di tempat roh ki laut dan dantian berada. Tapi sekarang, lokasi kultifasi iblis Suzimo untuk inti dalamnya jelas berbeda. Itu ada di tengah dadanya, sangat dekat dengan hatinya. Ki iblis merah tidak terbatas dan tidak terbatas, berkumpul menuju dadanya berulang kali sambil berputar-putar, seolah-olah pusaran besar akan terwujud. Baik itu untuk iblis atau manusia, formasi inti selalu merupakan langkah paling kritis dari jalur kultifasi mereka. Ini adalah semacam penutup menuju jalur kultifasi mereka sebelumnya. Setelah membentuk inti, ini akan menjadi pertama kalinya mereka benar-benar membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi, meningkatkan masa hidup mereka. Jika mereka gagal, semuanya akan berakhir. Suzimo tidak bergerak dan rambut hitamnya berayun tanpa angin. Serangkaian iblis kuno disulap di sekitarnya, memamerkan cakar dan taring mereka dengan keganasan yang mengancam saat mata mereka berkilauan dengan sinar merah. Semua iblis kuno itu berhenti sejenak sebelum tersedot ke dalam dada Suzimo oleh pusaran merah itu. Aura Suzimo menjadi semakin menakutkan. Di bawah selubung pusaran merah, tubuhnya menjalani baptisan lain dan berubah sekali lagi. Dagingnya mulai membesar dan tulang serta uratnya bergetar dan berdengung, seolah-olah logam bentrok. Berkedut dengan keras, tendon utamanya mengeluarkan suara seperti guntur dan itu bergetar. Bab 494, Formasi Inti Bagian Dalam Hem Di gunung belakang dari puncak utama Ethereal, burung bango tua yang abadi merasakan sesuatu dan tersentak bangun dari kultivasi meditasinya. Lebih dari 10 hari yang lalu, Ethereal Pig mengalami bencana dan menderita kerugian yang sangat besar. Hingga saat ini, banyak kultivator yang masih dalam penyembuhan dan belum pulih sepenuhnya. Meskipun bango abadi tua sedang berkultivasi, dia memperhatikan aktivitas apapun di dalam sekte dengan tajam. Saat ini, dia berada di alam karakteristik Dharma dan kekuatannya telah berkembang pesat. Kultivasi esensi spiritnya juga semakin dalam. Ketika dilepaskan, kesadaran rohnya bisa menempuh jarak ribuan kilometer dan setiap aktivitas kecil akan diperhatikan olehnya. Dia merasakan situasi aneh di pihak Tsushima sejak lama. Aura yang sangat kuat, dia akan menerobos. Meskipun bango abadi tua berada di gunung belakang, kesadaran rohnya menyelimuti gua tempat tinggal Tsushima dan melihat semuanya dengan jelas. Seiring waktu berlalu, keterkejutan di mata bango abadi tua itu semakin dalam. Bahkan binatang buas berdarah murni tidak memiliki teknik iblis yang kuat dalam ingatan garis keturunannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tegas, pemuda ini benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia padanya. Petik 2. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa melihat semua rahasia. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dia pahami bahkan di ranah kultivasinya. Bagaimana manusia bisa mengembangkan teknik yang ditujukan untuk setan? Di era primordial di mana ribuan ras berkuasa, pertempuran apokaliptik pecah dan ras yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, punah. Ras yang tersisa membentuk kelompok besar yang kemudian dikenal sebagai iblis pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, ada banyak jenis setan dan burung, binatang buas, tumbuhan, ikan dan bahkan serangga dianggap sebagai bagian darinya. Seekor beruang besar yang sebesar gunung bisa dianggap sebagai iblis. Namun, hal yang sama dapat dikatakan untuk semut sekecil setitik debu atau bahkan sehelai rumput di hutan. Ada banyak legenda di dunia budidaya rumput dan kayu yang mendapatkan roh dan mendapatkan dao. Segudang varietas berarti bahwa setiap iblis memiliki struktur tubuh yang berbeda dan bahkan lebih berbeda jika dibandingkan dengan manusia. Misalnya, iblis flora tidak memiliki kulit, daging, tendon, tulang, atau organ. Setan banteng memiliki empat puku dan dua tanduk sedangkan setan ular tidak memiliki kaki atau tanduk. Gurung bano abadi tua benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada teknik iblis yang bisa dikembangkan manusia di dunia ini, apalagi yang begitu menakutkan. Kecuali, ada satu kemungkinan. Itu adalah teknik yang mempertahankan semua esensi dari berbagai teknik budidaya iblis. Dengan penyaring bagian yang cocok untuk dibudidayakan oleh manusia, seseorang dapat menggabungkan semuanya bersama-sama. Namun, itu adalah proyek besar-besaran dan akan membutuhkan upaya dan fokus yang tak terbayangkan. Bahkan kaisar kuno tidak akan bisa melakukannya. Siapa yang bisa menciptakan teknik budidaya seperti itu? Apa gunanya teknik kultifasi ini? Mungkin karmak yang menakutkan ini telah menghabiskan usaha dan kerja keras tanpa henti hanya untuk menciptakan teknik budidaya iblis untuk diberikan kepada Susino. Gurung bano abadi jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Ibu gelap gulita di dalam tempat tinggal buah. Tiba-tiba, Susino membuka matanya dan itu sangat menyeramkan, seperti dua kilatan petir yang melesat di malam yang gelap. Suwolos. Ia berdiri dan dagingnya berubah. Tulangnya bergeser dengan serangkaian suara netak dan seluruh kundurnya tumbuh, seolah-olah ia akan menembus awan. Ibu mirip dengan kebangkitan kusus kumoh besar dalam kegelapan. Bang, ledakan, ledakan. Tulang Susino terus tumbuh tanpa henti dan kepalanya hampir meledak ke dalam di langit-langit buah tempat tinggal. Seluruh tempat bergetar seolah-olah akan untuk kapan saja. Batu bergerak jatuh di kepala Susino terus-menerus tetapi tidak baik-baik saja. Untuk mulai seperti Susino, tata letak keempat tinggal buahnya sudah mirip dengan intimas. Ibu luas dan memiliki langit-langit yang tinggi. Tanpa menggunakan benda luar, intimas bisa melayang di udara dan mencapai ketinggian 100 kali. Secara alami, ketinggian buah tempat tinggal harus lebih dari 100 kaki. 100 kaki itu seperti apa? Itu mirip dengan bangunan dengan 10 tingkat. Sekarang Susino menerobos atap buah tempat tinggal, itu berarti tubuhnya sudah tumbuh setinggi 100 kaki. Energi melonjak ke dalam tubuhnya tanpa henti dan berkumpul di sekitar dadanya. Tubuhnya mengembang dengan cepat dan menyebabkan dagingnya robek, menciptakan kabut darah. Tulangnya retak tanpa henti dan bahkan tendon utamanya pun diperpanjang hingga batasnya. Susino berlumuran darah. Kemampuan regenerasinya yang sangat kuat menyembuhkan luka-lukanya berulang kali. Menyembuhkan setelah dihancurkan, menyembuhkan setelah dihancurkan. Siklus itu berlanjut. Aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Proses merobek dan meregenerasi dagingnya sangat tidak tertahankan. Susino mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Lama kemudian, akhirnya tidak bisa menahannya. Dia membumpukan punggungnya dan membuka mulutnya. Memperlihatkan urat nadi yang keluar dari lehernya saat dia mengeluarkan suara gemuruh dari dalam penggorokannya. Mengauh. Kedengarannya seperti naga dan harimau, menyebar ke seluruh tempat dan mengejutkan dunia. Malam adalah waktu bagi burung dan hewan untuk berkeliaran dan bergurung makanan dan raungan serta tangisan mereka bisa terdengar di mana-mana. Namun, setelah raungan Susino, semua gunung di dekatnya menjadi sungi senyap. Burung bangau tua yang abadi tersentak bangun dari kipirannya dan janturnya bergetar gencang. Labela dari bangau abadi tua bersinar dan dia melepaskan kesadaran rohnya dengan cepat. Membentuk penghalang kaya hitam pekat yang menisolasi kuah Susino tempat tinggal dari dunia luar, tidak ada yang bisa memeriksanya menggunakan mata atau kesadaran roh mereka. Kultivasi Iblis Susino belum harus diukankan. Penggarap memiliki dendam yang mengakar terhadap setan dan itu adalah fakta yang sulit berbentuk luar. Jika mereka tahu bahwa Susino sedang menjalani kultivasi Iblis, para pembudidaya sekte lainnya tidak akan dapat menerimanya. Keributan yang dikimpulkannya akan terlalu besar. Banyak jiwa baru lahir dan inti emas khawatir. Berpikir bahwa musuh yang kuat telah tiba, mereka keluar dari kuah mereka satu demi satu meskipun muka mereka belum sembuh sepenuhnya. Menatap ke atas, semua orang melihat penghalang cahaya dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tinggalkan kuah dan lanjutkan penyembuhan. Tidak ada yang penting terjadi di sini, seperti kuah. Suara bahwa abadi kuah ternyian di benak semua orang. Semua pembudidaya punggak ethereum menggila nafas lega dan kembali, musibur dengan tatapannya yang sembuhnya. Semua orang telah membengar raungan itu dengan keras dan jelas. Bahkan jiwa yang baru lahir dari sekte tersebut merasakan jantung mereka berdetak kencang. Setan apa itu? Kedengarannya menakutkan. Ketik 2 Saya tidak tahu, tapi latar belakangnya seharusnya tidak seberhana. Ketik 2 Seharusnya itu diturunkan oleh Derek Senior, ketik 2 Banyak pembudidaya sekte berdiskusi dengan bisikan pelan saat mereka berpisah. Mereka tidak dapat melihat bahwa kuah tempat tinggal yang berada di dalam penghalang cahaya hitam pekat telah runtuh. Dalam debu yang bergemuruh, sosok yang menjulang setinggi lebih dari 100 kaki berdiri. Tanpa disadari, pakaian Suzimo telah terkoyak, memperlihatkan otot perunggut tegas yang bersinar dengan kilau logam. Pembuluh darah muncul di tubuhnya satu demi satu saat urat hijau berbaris di seluruh tempat dalam pemandangan yang menakutkan, seolah-olah ular merayap di mana-mana. Ini adalah tubuh yang bisa dikatakan sempurna. Serangkaian hantu menakutkan mengelilingi tubuh itu, memancarkan Oorakuno. Ada seekor banteng terpencil yang membajak langit. Seekor beruang batu yang perkasa dan mengjulang tinggi. Anakonda yang berputar Gerak optimis liar Tunggangan surgawi yang merajalela Harimau neraka yang kejam Macan tutul angin yang melintasi angin Tujuh iblis kuno yang telah dikembangkan hingga titik klasik mistik dari dua belas raja iblis dari hutan bulantara besar muncul, memamerkan taring dan cakar mereka dengan cara yang menakutkan seperti kehidupan. Bola darah bundar berputar di dada Suzimo, di samping jantungnya, dan memancarkan ki iblis yang kaya, itu adalah inti dari ras iblis. Formasi inner core, sukses. Bab 495, fisik yang memberikan. Merasakan tujuh iblis kuno yang berputar di segelilingnya, Suzimo memperoleh kesadaran yang sama. Sudah ada tujuh raja iblis sampai titik kultivasinya. Dengan kata lain, lima lagi belum muncul. Batas kultivasinya dari klasik mistik dari dua belas raja iblis dari hutan bulantara besar seharusnya ketika kedua belas raja iblis muncul. Suzimo tidak tahu siapa lima raja iblis lainnya. Dalam mistik klasik yang ditinggalkan Dengue, bagian ini sendiri adalah sebuah misteri. Mengingat ranah kultivasinya saat ini, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Inti dalam berwarna merah darah berputar perlahan di dalam dadanya. Suzimo hampir tidak bisa menahan kegembiraan di matanya dan hanya menggembang bingungnya dengan lembut. Dengan setiap tindakan yang dia lakukan, dia bisa merasakan kekuatan pesan yang datang dari setiap bagian tubuhnya yang sepertinya mampu menghancurkan dungu. Dungu adalah lompatan dalam kualitas. Suzimo menarik pedang terbang terhutup tinggi dari klas penyimpanannya dan menentikan energi roh ke dalamnya. Pedang ibu bersinar terang dengan maksud ingin. Suzimo menentikan pedang dengan jarinya dengan lembut. Berdenguk, ilangnya bergetar. Benturan dagingnya dan pedang terbang kelas tertinggi benar-benar menyebabkan suara benturan logam dipancarkan. Mengedarkan energi rohnya sepenuhnya, lautan roh didantian Suzimo meloncat dan senjilan geridian roh mutu. Ia mengambil napas dalam-dalam dari udara dan dengan tatapan yang membara, menghantamkan pedang terbang kelas tertinggi ke lengannya. Dentang, pedang terbang itu ditolak. Lengannya baik-baik saja. Meskipun Suzimo belum berhasil menumpukan inti emas dalam buni daya keabadiannya, dia berada di ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris. Dengan kekuatan penuh, kekuatannya sebanding dengan inti emas tahap awal. Saat ini, pedang itu bahkan tidak meninggalkan satu tanda pun di lengannya. Bahkan burung bangau tua yang abadi pun terkejut saat melihatnya. Bagian tubuh iblis yang paling tangguh sebagian besar adalah taring dan cakar mereka. Jika pedang terbang tingkat tertinggi bahkan tidak bisa menembus daging Suzimo, senjata roh yang sempurna mungkin tidak bisa melukai tulangnya juga. Jika itu masalahnya, kecil kemungkinan organnya bisa terluka. Bangau abadi tua yakin bahwa tubuh Suzimo bahkan lebih kuat dari binatang buas berdarah murni di alam inti emas. Itu karena dia sendiri adalah burung buas berdarah murni. Suzimo baru saja membentuk inner core-nya, namun, dia sudah memiliki fisik yang menakutkan. Jika dia terus berkultivasi dan sampai pada batas formasi inti. Burung bangau abadi tua tidak berani membayangkan. Ia. Saat itu, suara tajam terdengar dari tempat tinggal dua Suzimo. Kupil burung bangau tua itu memerut dan jantungnya bergetar kencang. Suzimo memegang pecahan redup dari pedang patah dengan kedua telapak tangannya. Pedang terbang telah tertinggi dari sebelumnya telah patah dengan tangan kosongnya. Ini. Bangau abadi tua itu sedikit terkegun dan matanya melebar saat mulutnya terbuka. Dia tiba-tiba teringat binatang kecil ditampakan misterius yang asalnya tidak diketahui yang di bawah Suzimo empat tahun lalu. Saat dia memikirkan tentang taring dan cakar yang menakutkan dari binatang kecil yang misterius itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneluk. Fisik anak ini mungkin sebanding binat night spirit sekarang. Petik dua. Sampai sekarang, dia tidak mengetahui asal-muasal night spirit. Keduanya adalah monster. Burung bangau abadi tua tidak bisa membantu tetapi menambahkan komentar lain secara mental. Dibandingkan dengan Suzimo dan night spirit, garis keturunannya sebagai burung ganas berdarang murni hirit dengan garis keturunan tunggas domestik. Di tua tempat tinggal. Melihat pedang patah di telapak tangannya, Suzimo memikirkan malam yang menentukan itu ketika Dayu yang membagikan kepadanya musiklasik dari dua belas Raja Yunis dari hutan melantara besar dan tidak bisa membantu tetapi ini jadi lingkung. Dia pernah menyebutkan bahwa dia harus mencapai bagian kebijakan informasi inti jika dia ingin membalas dendam dari hujan janglang yang sempurna. Saat ini, dia ada di sana. Delapan tahun telah berlalu sejak malam itu. Seluruh perjalanannya sampai pada intinya sungguh tidak nyata. Saat dia menceritakan saat-saat yang dihabiskan di ladang kultifasi di kota pink yang bersama Dayu-be, Suzimo terdiam dan secara bertahap memasuki sikap seperti kesurupan. Simo, petik dua. Tiba-tiba, suara burung bango abadi tua terdengar di dalam gua tempat tinggal. Jangan terganggu, Anda baru saja membentuk inti dan Anda harus terus berkultifasi untuk menstabilkan wilayah kultifasi Anda. Petik dua. Suzimo tersentak bangun. Hanya pada saat itulah dia menyadari betapa banyak kekacauan yang diciptakan oleh terobosannya. Tempat tinggal guanya telah runtuh dan debu bergemuruh di mana-mana saat puing-puing berserakan di tanah. Alasan mengapa para pembudidaya lain tidak khawatir adalah karena penghalang cahaya hitam pekat di sekitarnya. Suzimo buru-buru membungkuk. Terima kasih, Derek Senior. Petik dua. Dia mengejutkan dirinya sendiri dengan komentarnya. Suaranya telah berubah total. Itu sekeras bel dan kuat, cukup untuk menggoyahkan pikiran seseorang. Buru bangun abadi tua berkata dengan lembut, Anda harus mengontrol kekuatan inti dalam Anda ke titik di mana itu alami. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menghadapi orang lain. Bahkan suara Anda akan cukup untuk menakuti mereka. Petik dua. Suzimo menganggup dan tidak menendahnya lebih jauh. Mengangkat tubuh besarnya, dia mengambil prosesi lotus dan melanjutkan kultifasi. Setelah membentuk inti, menstabilkan ranah kultifasinya dan mengendalikan kekuatan inti batinnya relatif lebih sederhana dan tidak membawa risiko apapun. Yang harus dia lakukan penyalah menghabiskan waktu untuk merasakan inti dalam dan membiasakan diri dengannya sambil membiasakan diri dengan banyak perubahan pada tubuhnya. Pada saat itu, ranah kultifasinya juga akan stabil secara berlahan. Seiring waktu berlalu, hantu tujuh Raja Iblis yang mengelilingi Suzimo secara bertahap mengudar. Tubuhnya pun mengusuk. Tuh Iblis yang mengelilinginya menyembur gedadanya terus menerus. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pagi, fajar. Sinar matahari menembus kabut dan mendarat di wajah yang jernih dan elegan. Rambut hitamnya terurai seperti air terdiri dan berayung lembut dengan sendirinya. Mata pria itu tertutup dan sinar matahari bergerak perlahan di sekitar tubuhnya sampai dia bersinar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terhadap selubung sinar matahari, tubuhnya bersinar dengan kilau dan berkilau dan sempurna seperti batu biol. Pria itu mencapai dewa yang baru saja memasuki alam fana dan dalam keinginan bodi. Itu adalah transformasi yang benar. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya dan dua cahaya surgami bersinar dengan cara mengelaukannya yang bahkan lebih kuat dari sinar matahari. Namun, cahaya surgami juga memudar dengan cepat. Ketenangan kembali ke matanya. Menurunkan kepalanya, pria itu melihat tubuhnya yang telah kembali normal dan mengangkut luas. Mengambil satu set ubat hijau dari tas penyimpanannya, dia lebih sering memakainya. Pria itu adalah sensibol yang baru saja membentuk intinya. Saat ini, dia sudah bisa memuasai kekuatan inar kor sebelumnya. Selama dia tidak menggunakan kekuatan inti batinnya, bahkan jika dia menyalurkan garis keturunannya, tubuh Susimo tidak akan berubah dengan cara yang jelas. Sebelum dia menyadarinya, penghalang cahaya hitam pekat yang dipasang oleh bango abadi tua telah menghilang. Susimo bangkit dan menghirup udara dalam-dalam, menikmati kesegaran pegunungan. Seluruh tubuhnya rileks dan setiap pori-porinya sepertinya telah terbuka. Tempat tinggal guanya telah berubah menjadi reruntuhan dan dia tidak bisa tinggal di dalamnya lebih lama lagi. Bangkit perlahan, Susimo terbang melewati reruntuhan dan menuju keluar tanpa suara. Hmm. Tiba-tiba, tatapan Susimo bergeser dan dia berseru dengan lembut, berhenti di jalurnya tanpa sadar. Di luar reruntuhan, seorang gadis muda duduk di tanah sambil memeluk lututnya. Sosoknya sangat indah dan dia memiliki rambut emas, tapi berantakan dan memiliki banyak ikal. Dia tidak beristirahat untuk waktu yang lama dan gadis itu terlihat sangat lelah. Bersandar pada lempengan batu yang dingin di samping pintu masih reruntuhan, gadis itu tertidur. Susimo merenung dan memahami apa yang terjadi. Dia telah menciptakan keributan besar dengan formasi intinya yang pasti membuat banyak orang khawatir. Karena Nian Ki khawatir, dia berjaga di pintu masuk dan tidak mau pergi. Seluruh tubuhnya kotor dan wajahnya yang mungil dipenuhi bintik-bintik debu. Namun, mereka tidak bisa memiliki fitur-fiturnya yang bergerak dan takutannya. Bapu 497, Perangkap Untuk Membunuh Istana Awan Warna-Warni, Gunung Desh Parasol Seorang lelaki tua berjubah merah tua terbang di udara tanpa bergantung pada benda-benda eksternal, turun perlahan di depan sebuah kuat tempat tinggal di tengah gunung. Rencana sekte di pinggangnya menunjukkan bahwa dia berasal dari sekte api sejati. Tinggi adalah simansi, ini emas dari sekte api sejati. Sebuah pohon puno yang bergantung tinggi berdiri di depan buah tempat tinggal binan meja batu di bawahnya. Seorang pria bentuk bambiru-biru duduk dengan hitman di atas bantu batu, matanya yang panjang dan sikit berkilauan dingin. Brother Changlang, mengapa anda memanggil saya begitu menyesat? Simansi bertanya saat dia mendarat. Pria bentuk bambiru itu sempurna menjadi Changlang dari istana awan-warna warna. Menjadi Changlang yang sempurna memiliki ekspresi tenang dan menyesat dengan tidak tergesa-gesa. Hanya berbicara setelah dia meletakkan kankir tempat. Saudara Sima, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu berada di amuran tempatnya. Ah, Simansi bertanya. Namun, dia mengenangkan diri dalam sekejap mata dan menggelengkan kemaranya, tertawa. Changlang, belucon macam apa ini? Solusimu itu ada di extreme foundation establishment. Mengingat sifatnya yang berdendam, menurutmu apakah dia akan melepaskan kita begitu dia memasuki alam tinggi emas? Menjadi Changlang sempurna menegus dingin. Ekspresisi Masih menjadi gelap dan dia diam sejenak. Setujurnya, aku memang memikirkan hal ini setelah pertarungan di Ethereal Peak. Namun, sekte kami telah mengirim orang untuk berdamai dengan Ethereal Peak, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Petik 2. Aku tidak mungkin pergi ke Ethereal Peak sendirian, kan? Apa perbedaan antara bunuh diri jika saya melakukannya? Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Sima Zee melanjutkan. Selanjutnya, Sima Zee ada di Extreme Foundation Establishment. Siapapun yang menyentuh dia harus menderita kemurkaan dari puncak Ethereal. Petik 2. Orang lain mungkin memiliki pertimbangan mereka selain Anda dan saya. Kami berbeda. Menjadi Changlang yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, situasinya sangat jelas sekarang. Baik Suzymo atau kami berdua yang mati. Kami hanya memiliki kesempatan untuk ini dan kami harus cepat. Jika tidak, akan ada lebih banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan setelah anak itu membuat terobosan kerana intimas. Petik 2. Tatapan si masih berkilauan dan dia menghirup udara dalam-dalam setelah beberapa saat. Saudara Changlang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu terburu-buru. Saya sudah mengundang tiga pembantu dan mereka akan segera tiba. Petik 2. Menjadi Changlang yang sempurna memberi isyarat kepada si masih untuk duduk dan tenang. Tidak lama kemudian, tiga intimas tiba di udara. Di tengah adalah seorang pria paru bayak urus dengan bibir tipis dan ekspresi dingin. Di sebelah kiri adalah intimas yang memegang kain panjang. Wajahnya montok dan ia tersembun. Yang di sebelah kanan mengenakan pakaian seni bela diri dan tampak kokoh dengan otot menonjol seperti batu. Ada aura ganas yang datang darinya. Menjadi Changlang sempurna menyambut mereka. Petik intimas dengan kain panjang di sebelah kiri, menjadi Changlang yang sempurna memperkenalkan. Ini adalah guru formasi paling terkenal dari wilayah utara daratan yang Tuan, disempurnakan menjadi tang hal. Petik 2. Ini adalah fellow daus gawfu, dia berada di tahap akhir golden core dan berspesialisasi dalam penempatan kebun. Pria seni bela diri itu menganggut ke arah si masih. Akhirnya, menjadi Changlang yang sempurna memandang ke arah pria kurus di tengah dan tersebut. Ini adalah fellow daus gawfu dari wilayah utara. Pada intimas yang sempurna, dia memasuki medan perang kuno pada selama 10 tahun yang lalu dan bersaing untuk berikan fenomena tidak biasa. Petik 2. Jantung si masih berdebuk kencang. Di dalam wilayah yang suhu besar, tidak ada sekte atau faksi yang memiliki kemampuan untuk menerobos penghalang dari medan perang kuno mendengar dan memilih penghubungi daya masuk. Si masih dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan peringkat fenomena tidak biasa, apalagi bersaing memperolehkan tempat itu dengan penghubungi daya lain. Yang mengabaikannya dan berpura-pura rendah hati, tidak banyak, bagaimanapun, saya tidak berhasil mendapatkan tempatnya. Petik 2. Peringkat fenomena tidak biasa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kita. Fakta bahwa kamu bahkan memenuhi syarat untuk bersaing memperolehkan tempat itu membuktikan kekuatanmu, sesama tauis, si masih buru-buru memuji. Menjadi canglang yang sempurna berkata sambil tersenyum juga, rekan tauis Liang Heng melewatkan namanya di peringkat fenomena tidak biasa hanya sekitar 80 tahun yang lalu. Untuk peringkat fenomena tidak biasa berikutnya, Anda pasti bisa masuk dalam 10 besar. Petik 2. Iya, petik 2. Liang Heng mengangguk, senang dengan sanjungan mereka. Dia tidak memiliki banyak ikatan dengan menjadi canglang yang sempurna. Alasan dia datang kali ini terutama karena dia mendengar bahwa Su Zimo memiliki senjata roh penipu. Jika dia bisa mendapatkan senjata roh yang terhubung itu, dia pasti bisa mendapatkan tempat di peringkat fenomena tidak biasa saat berikutnya dia memasuki medan perang kuno. Tentu saja, adalah mimpi bodoh untuk ingin mendapatkan posisi 10 besar. 10 teratas dari peringkat fenomena tidak biasa adalah satu lebih menakutkan dari yang lain. Si masih bertanya, saat ini, Su Zimo harus mengasingkan diri di dalam etiril pik dan kemungkinan besar tidak akan muncul sebelum dia membentuk ini. Apakah kita punya cara untuk memancingnya keluar? Petik 2. Saya memiliki seorang murid perempuan bernama Sen Mengki. Dia adalah berkasih masa kecil dengan anak itu. Menjadi sempurna canglang menyatakan percaya diri dengan mata mengikir. Jika dia mendengar bahwa hidupnya dalam bahaya, dia pasti akan tampil. Mata si masih berminar dan dia mengangguk setuju. Master formasi di samping, Tan Hao, merenung sejenak sebelum berkata sambil tersenyum. Saya punya tiga pertanyaan. Pertama, Anda mengatakan bahwa mereka adalah kekasih masa kecil. Apakah dia akan tampil hanya untuk seseorang yang akan mati? Petik 2. Pastinya. Nada sempurna menjadi canglang percaya diri. Baiklah, pertanyaan kedua. Tan Hao melanjutkan, kami tidak dapat mengatur lokasi di ustana awan warna wati. Kalau tidak, anak itu mungkin tidak akan mengambil opannya. Petik 2. Tentu saja, saya sudah memperhitungkan itu dan merencanakan segala sesuatunya. Tegas menjadikan lalu. Tan Hao mengatur sebelum menambahkan. Pertanyaan ketiga adalah meskipun dia mengambil opan, bagaimana kita mengumpulnya? Perbaru dan diketiri rupi? Ha, berdampak cukup besar di umumnya kultifasi. Saya mendengar bahwa pemuda susu ini berada di ranah pembentukan yayasan ekstrim dan memiliki kemampuan untuk membunuh inti emas melebihi levelnya. Petik 2. Dengan kita berlima inti emas segera bersama, apakah kita harus takut pada satu penggarap pendirian yayasan? Tegas bertanya dengan kurang. Tan Hao berkomentar, ini bukan tentang ketakutan, saya khawatir tentang kecelakaan. Jika dia berhasil melarikan diri, kita tidak akan mendapat kesempatan kedua. Petik 2. Matiannya pasti dengan saya di sekitar, yang menyatakan dengan dinil. Semuanya, tolong dengarkan aku. Menjadi sempurna menjadi changlang berkata dengan nada gelap, anak ini berada di ranah pendirian yayasan ekstrim dan memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya. Dia memiliki sepasang sayap roh dan bahkan memiliki keterampilan rahasia yang sangat menakutkan yang dapat melawan fenomena inti emas saya. Petik 2. Ekspresi Liang Heng, Gao Hu dan Tan Hao sedikit berubah setelah mendengar itu. Rumor itu nyata. Keterampilan rahasia yang dirilis oleh penggarap pendirian yayasan benar-benar dapat melawan fenomena inti emas. Meskipun fenomena inti emas sempurna menjadi changlang tidak dianggap kuat, itu masih merupakan fakta yang mengejutkan. Bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar kelinci. Karena saya memilih untuk bergerak, saya tidak akan meremehkan lawan saya, bahkan jika anak itu hanya seorang penggarap pendirian yayasan. Petik 2. Menjadi changlang yang disempurnakan berkata dengan muram, Rekan Taoist Tan Hao, Anda harus mengatur formasi arai Anda sebelumnya untuk memastikan bahwa pemuda ini tidak melarikan diri. Tidak masalah. Tan Hao menjawab sambil tersenyum, Dengan ku yang mengatur formasi secara pribadi, bahkan inti emas tidak akan bisa melarikan diri. Menjadi changlang yang sempurna menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, semuanya, lihat apa yang sebenarnya telah saya persiapkan untuk anak ini. Dengan mengatakan itu, dia menarik botol biok dari tas penyimpanannya. Ada bunga merah tua yang menyerupai angkrek di tengahnya, meneluarkan aroma saman. Beberapa inti emas lainnya menyapu pandangan mereka dan ekspresi mereka berubah saat mereka menunggu satu demi satu. Bunga kunci roh. Yang mengerutkan kending dan bertanya, bunga ingles ini telah guna di saman kuno. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Petit 2. Bunga kunci roh tidak akan menyebabkan terusakan langsung pada seorang kultifator. Namun, aromanya memiliki kekuatan jahat yang dapat mengunci energi long seorang kultifator, bahkan kunci emas tidak bisa menangannya. Bunga kunci roh adalah salah satu bunga ingles paling terkenal di saman kuno. Bab 498, Derek Kertas. Menjadi canglan yang sempurna mengeritai dan menjawab dengan muram, aku mendapatkan bunga kunci roh dari reruntuhan kian besar. Aku hanya berhasil menghidupkannya kembali setelah mengerinya makan selama puluhan tahun. Petit 2. Saat menyebutkan reruntuhan kirit kian, ekspresi dari patung emas lainnya berubah dan mereka menarik nafas dalam-dalam dalam perheningan dengan tatapan waspada di mata mereka. Lama kemudian, Gaud berkata, Bagang awis canglan, mengapa kamu tidak bertanya pada kami saat kamu berhenti mencari harta karun di reruntuhan kian besar. Dengan begitu, kita juga bisa saling menjaga. Petit 2. Eh, itu adalah tempat di mana kita kemungkinan besar akan mati dan saya tidak akan pernah kembali lagi. Menjadi canglan yang sempurna berkomentar dengan rasa gentar, Lalu, saya hanya berputar-putar di sekeliling luarnya dan saya hampir mati di sana. Tan Hao menjawab dengan senyum cerah, Sepertinya kamu menganggap Ria Sun Simo ini dengan agak serius, bukan, Dao Yus Changlang. Untuk berpikir bahwa Anda akan bersedia untuk menggunakan bunga iblis kuno yang puna, bunga kunci roh. Petit 2. Bukankah berlebihan menggunakan spirit lock flower terhadap seorang penggarap yayasan? Gao Hu bertanya dengan murung. Bunga kunci roh membatasi energi roh seseorang secara mutlak. Menyingkirkan bunga kunci roh, menjadi sempurna Changlang berkata dengan dingin, Aku sudah mengatakan bahwa bahkan singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar kelinci. Saya tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi untuk serangan ini. Petit 2. Tan Hao mengangguk. Dengan spirit lock flower, kartu truf terhebat anak itu, skill rahasianya yang memungkinkan dia untuk menyulap naga suci, sekarang tidak berguna. Petit 2. Selanjutnya, bahkan jika dia memasuki alam inti emas, itu tidak berguna. Dengan energi rohnya terkunci, dia tidak akan bisa menggunakan teknik apapun sebagai inti emas dan dengan formasi yang diatur di luar, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Petit 2. Mata si masih sekte api sejati berbinar dan dia semakin bersemangat saat berbicara. Sayap. Menjadi Changlang yang sempurna mencidir, jangan lupa, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan skill rahasia ethereal pink, ethereal wings, dengan energi rohnya terkunci. Dia hanya bisa berdiri di tanah dan memandang kita. Petit 2. Gaohu menyerinya. Kalau begitu, yang harus kita lakukan adalah berdiri di udara dan anak itu tidak akan bisa menyakiti kita tidak peduli berapa banyak trik yang dia gunakan atau seberapa kuat tubuhnya. Di sisi lain, kita semua bisa menyerahnya sesuka kita. Petit 2. Tepat sekali. Petit 2. Itu keren. Mereka berlima bertukar pandang dan tertawa dengan ekspresi santai. Mari kita diskusikan bagaimana kita ingin membagikan hartanya setelah membunuhnya dulu. Jangan sampai kita berpegar lagi nanti, kata Lian, menakutupan aku. Jangan khawatir, kita akan pergi dengan kesepakatan awal kita. Menjadi Changlang yang disempurnakan berkata dengan suara yang dalam, kami akan memberikan keterampilan rahasia selanaga anak itu dan menghubungkan senjata roh kepada rekan taurisnya. Teknik terperhubungnya adalah untuk rekan tauris kaum. Teknik formasi benarnya akan untuk rekan tauris tan hau, ada peteknik penyempurnaan senjatanya, itu kutubro dan simak. Petit 2. Terakhir, kita akan membagi sisa batu roh, rambuan dan senjata roh yang memiliki di antara kita terlihat. Itu bagus. Yang dan tempat lainnya mengangkut senang. Gaudu adalah seorang kejuang tempat tubuh untuk memulai, dan hal yang paling menariknya adalah teknik tempat tubuh susi itu. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat semua orang muda pergi, si masih menerutkan kening dan bertanya, aku dengar murid perempuan ini tidak mematuhi perintahmu sebelumnya dan tidak ikut serta dalam perkepuran melawan puncak etiril. Apa kau yakin dia akan membantu kita kali ini untuk melawan mantan kekasihnya? Petit 2. Sejak mereka adalah kekasih masa kecil, dia pasti akan familiar dengan tulisan tangannya. Jika Anda memalsukan sesuatu, pasti akan ada kekurangan, tan hao tenang. Huh. Menjadi Changlang yang sempurna mendengus dingin dengan ekspresi muram, dia tidak akan bisa memutuskan kali ini. Sima Zidan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Dari ekspresi pembunuh di wajah Perfected Bang Changlang, sepertinya dia akan mengorbankan muridnya untuk membunuh Suzimo. Pengkhianat itu akan menimbulkan masalah bagi saya cepat atau lambat jika saya terus menjaganya di sisi saya. Menjadi Changlang yang sempurna menyipitkan mata tipisnya dan menyatakan dengan dingin, secara kebetulan, dia akan membentuk intinya, Fufu. Tidaklah mudah bagi siapapun untuk memasuki alam inti emas dan tentu saja, tidak wajar lagi jika kecelakaan terjadi selama prosesnya. Petit 2. Sebulan kemudian, Puncak etiril. Suzimo dalam posisi lotus di kediaman duanya. Kelapa tangannya berpunggu pada kedua lututnya dan menghadap ke atas sementara matanya dalam keadaan yang tampaknya tertutup saat dia bernapas dengan mantap. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memancarkan liat yang sangat tenang, mirip dengan yang abadi. Lama kemudian, Suzimo membuka matanya dan menarik nafas panjang, bangun dari meditasinya. Saya masih tidak bisa melakukannya. Suzimo menggelengkan kepalanya. Selama sebulan terakhir, dia telah berkultifasi dengan kondensasi Iblis sambil memahami manual pasang surut dan pedang hasura pada saat yang sama sebagai kesimpulan dari banyak keterampilan bahasnya yang dia proses setelah melangkah ke jalur kultifasi keabadian. Meskipun ia harus membentuk inti untuk kultifasi Iblis dan keabadiannya, kebanyanya sangat berbeda. Dau Iblis meminta dia untuk menaklukkan pikiran mengat dan niat untuk jingkrak sambil mengkondensasi Iblis berdua kali. Pada ketika itu, segala sesuatunya akan bersatu secara alami dan dia bisa membentuk inti batinnya. Namun, Dau Iblis membutuhkan lebih banyak pemahaman dan pemahaman. Jika dia mencoba membentuk inti dengan paksa, itu tidak hanya akan menyebabkan masalah dengan muda. Fenomena inti emas yang dia buat mungkin tidak sesuai dengan harapannya juga. Karenanya, Suzimo tidak berani gegab. Setengah bulan yang lalu, dia telah mencapai batas energi rongnya dan lautan rongnya tidak dapat bergembang demi jauh. Dengan kata lain, dia sudah berada di puncak rana pembentukan kelasan ekstrim. Mengingat keadaan itu, dia berusaha membentuk inti emasnya. Jalur motivasinya sampai titik ini terlalu kompleks dan terlepas dari teknik abadi, dia juga telah mengembangkan banyak teknik Iblis. Namun, perbedaan antara Dau Abadi dan Iblis terlalu besar. Keabadian menegarkan pada alam dan menyatuh dengan surga. Namun, Iblis terobsesi dengan hal-hal yang ekstrim. Secara alami, energi rong yang dimudidayakan Suzimo adalah atribut api. Namun, banyak dari teknik kultivasi yang dia kembangkan seperti si kalming manual, tidal manual dan glute refidemen fien sutra yang berhubungan dengan air. Yang abadi dan Iblis tidak dapat didamaikan seperti api dan air. Setelah setengah tahun, Suzimo masih belum berhasil melewati celah itu. Jika dia mencoba membentuk inti secara paksa, pasti akan ada masalah besar. Waktunya tidak tepat. Dia tenggelam dalam pikirannya. Di jalur kultivasi, jika seseorang ingin menerobos alam utama, mereka seringkali harus membutuhkan sinergi dari berbagai faktor, seperti lingkungan, pemahaman langit dan bumi, nasib dan kondisi mental mereka. Beberapa orang memperoleh pencerahan di tepi danau. Beberapa orang memperoleh pencerahan setelah melakukan perjalanan melalui pegunungan dan lembah. Beberapa orang membentuk inti mereka secara mendadak saat mereka mendengarkan angin dan melihat hujan turun. Beberapa orang memutuskan karma mereka dalam semalam dan mencapai pencerahan secara mental, membentuk inti emas mereka. Tapi tentu saja, ada lebih banyak lagi orang yang mati tua dengan penyesalan bahkan tanpa membentuk inti. Bangkit, Suzimo turun dari tempat tidurnya dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan yang jelas dan dalam, sepertinya sudah waktunya bagiku untuk keluar dan berjalan-jalan. Petik 2. Saat itu, ketukan pelan datang dari pintunya. Suzimo melambaikan lengan bajunya dan pintu terbuka bersamaan. Nianqi berdiri di pintu masuk, menatap ke kiri dan kanan. Apa yang salah? Sesampainya di sampingnya, Suzimo memandang derek kertas di tangannya dan bertanya dengan lembut. Derek kertas adalah salah satu alat perpesanan yang paling umum terlihat di dunia budidaya dan itu adalah jenis jimat yang dibuat oleh Sekte Seribu Derek. Nianqi memberinya derek kertas. Ini untukmu, Tuan Muda. Ini menyatakan bahwa itu dari seorang teman lama dari kota Pingyang. Petik 2. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Mungkin hanya ada satu orang yang merupakan teman lama dari kota Pingyang dan tahu bagaimana menggunakan keren kertas untuk mengirim pesan. Menerima derek kertas, Suzimo membukanya perlahan. Beberapa baris kalimat ditulis dengan tulisan tangan yang indah. Zimo, aku telah gagal dalam formasi inti dan meridian rohku telah terputus. Lukanya sangat parah dan saya sekarang kembali ke kota Pingyang untuk memulihkan diri dalam keheningan. Petik 2. Hubungan kita sudah lama berakhir dan aku seharusnya tidak mengganggumu sejak awal. Tapi baru-baru ini, saya merasa batas saya telah tercapai dan saya tidak punya banyak waktu tersisa. Saya harap Anda dapat kembali untuk bertemu kami untuk yang terakhir kalinya. Petik 2. Salam, Sen Mengki Bab 499 Buat Istirahat Bersih Tulisan tangan di bagian akhir sedikit lebih berantakan, seolah-olah dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Ekspresi Suzimo tenang setelah dia selesai membacanya dan tidak ada sedikitpun emosi di matanya. Karena penasaran, Nian Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke depan. Itu dia. Dia memiliki beberapa ingatan terhadap Sen Mengki. Saat itu, wanita dibalik kesempurnaan menjadi changlang di luar loka karya senjata roh Mo adalah Sen Mengki. Nian Ki berkata, Tuan muda, apakah ini bisa dipalsukan? Ini mungkin jebakan. Petik 2. Tulisan tangan itu miliknya. Suzimo berkata sebelum mencibir, namun, pasti ada jebakan. Petik 2. Semakin lama waktu berlalu, semakin takut menjadi changlang yang sempurna. Karena itu, Suzimo meramalkan bahwa menjadi changlang yang sempurna pasti akan bergerak. Namun, tidak ada kesempatan bagi perfected beng changlang untuk melakukan apapun jika Suzimo tetap berada di Ethereal Peak. Oleh karena itu, tidak peduli pesan apa itu, apakah itu di kota Pingyang atau dimanapun, menjadi changlang yang disempurnakan hanya memiliki satu motif untuk membujuknya menjauh dari puncak Ethereal. Ketika Nian Ki melihat bahwa Suzimo tenang dan tidak kehilangan ketenangannya, dia merasa lega. Namun, segera setelah itu, kalimat Suzimo berikutnya membuat Nian Ki khawatir. Aku akan meninggalkan puncak. Ah! Nian Ki mengerutkan kening dan bertanya, Tuan muda, Anda akan melanjutkan meskipun tahu bahwa itu jebakan. Tepat sekali. Petik 2. Suzimo tersenyum dan menatap kekejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut hitamnya berayun lembut. Seolah-olah sedang mengenang, Suzimo terlihat sedikit emosional dan bergumam. Senang sekali mereka ada di sekitar. Saatnya istirahat bersih dan menyelesaikan semua keluhan di masa lalu. Petik 2. Namun, pihak lain sudah siap dan pasti telah membuat jebakan yang tidak bisa ditembus untukmu, Tuan muda. Nian Ki memiliki ekspresi khawatir saat dia menganalisa dengan tenang, kamu belum berada di rana inti emas, Tuan muda. Anda benar-benar tidak perlu mengambil risiko. Petik 2. Jangan khawatir, jika situasinya tampaknya tidak benar, saya akan mundur dulu. Suzimo tersenyum tipis. Lebih jauh lagi, saya belum mendapatkan banyak kemajuan akhir-akhir ini dalam upaya saya dalam formasi inti. Melanjutkan seperti itu tidak akan membantu dan aku sudah lama ingin keluar juga. Petik 2. Sebelum Nian Ki bisa membujuknya lebih jauh, Suzimo sudah menaiki pedang terbangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, merobek kehampaan. Sepuluh hari kemudian, kota Pingyang, malam. Itu sangat sepi di jalanan tanpa ada orang di sekitarnya. Di dalam sebuah kamar di sebuah rumah besar tidak jauh dari keluarga Sen, semuanya gelap gulita. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sepasang mata bersinar dan sosok kurus muncul samar-samar. Telinga orang itu bergerak-gerak sebelum berbisik, ada orang di sini. Segera setelah itu, sebuah suara pelan terdengar dari samping, Saudara Liang Heng, kamu memang sangat kuat. Kami bahkan tidak mendeteksi siapapun sama sekali. Petik 2. Saat dia berbicara, beberapa pasang mata lainnya menyala di ruangan itu ketika beberapa sosok muncul satu demi satu, itu adalah kelompok lima orang dari Perfected Beng Changlang. Tak lama kemudian, suara pakaian berkibar di udara tiba dengan kecepatan yang sangat cepat. Bunyi itu jelas menunjukkan bahwa orang itu menuju ke kota Pingyang. Mereka berlima bertukar pandangan dan niat membunuh mereka muncul. Menjadi Changlang yang sempurna pergi ke jendela dan mengintip keluar melalui celah. Tak lama kemudian, sosok berjubah hijau tiba di atas kediaman sen. Jubahnya berkibar saat dia menginjak pedang terbang, berdiri tegak di udara dengan ekspresi tenang. Menjadi Changlang sempurna tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat itu. Dia mengambil umpannya. Berbalik, dia menganggup ke liang heng dan tiga lainnya. Apakah kita akan pindah sekarang? Gao Hu mengusap telapak tangannya dengan tatapan kejam, dia bersiap untuk pergi. Mari kita tunggu sebentar lagi, tidak perlu terburu-buru. Menjadi Changlang yang sempurna sangat tenang dan berbisik, mari kita amati lebih jauh untuk melihat apakah anak itu memiliki ahli ditungitnya. Kalau tidak, kita mungkin yang jatuh ke dalam jebakan. Petik dua. Tepat sekali. Si mazi menganggup. Ahli, pakar apa? Petik dua. Liang heng mencibir, jika itu adalah inti emas, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang karena saya akan dapat menjatuhkannya sendirian. Adapun jiwa yang baru lahir. Petik dua. Hah? Apa kalian pikir ada Naschen Souls yang akan begitu leluasa menemani pemuda ini untuk jarak yang begitu jauh hanya agar dia bisa bertemu dengan mantan kekasihnya? Gao Hu mengangguk setuju. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Menjadi Changlang sempurna ditambahkan dengan sedikit cemberut. Meskipun Suzimo sudah jatuh ke dalam perangkap dan semuanya berjalan sesuai rencana, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman seolah ada sesuatu yang salah. Bukankah semuanya berjalan terlalu lancar? Sesaat kemudian, menjadi Changlang yang sempurna tiba-tiba bertanya. Fuh! Liang Heng tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Changlang, kamu benar-benar terlalu curiga. Kami telah merencanakan ini begitu lama dengan begitu banyak backup. Apa yang masih Anda khawatirkan? Petik dua. Saya juga tidak tahu. Petik dua. Menjadi Changlang yang sempurna menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian delapan tahun lalu di kota Ping yang ketika Suzimo memprovokasi dia melalui kata-kata dengan sengaja dan bertahan karena itu. Saat dia menceritakan, dia memikirkan tentang bagaimana Suzimo memainkannya seperti biola di depan bengkel senjata roh Mo dan mempermalukannya sepenuhnya. Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana dia bisa begitu mudah jatuh cinta pada hal ini? Petik dua. Menjadi Changlang yang sempurna masih khawatir. Dengan ekspresi dingin, Tan Hao bertanya dengan suara berbisik, ketika Anda melihatnya sebelumnya, apa ranah kultifasinya? Bidang pendirian yayasan. Menjadi Changlang sempurna adalah orang pertama yang membeku setelah menjawab. Empat lainnya tidak bisa menahan tawa juga. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Sempurna menjadi Changlang terkekeh. Karena dia ada di ranah pendirian yayasan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik dua. Bahkan tanpa semua yang telah kita persiapkan, jika kita berlima terburu-buru, tidak akan banyak bagi kita untuk menjatuhkan penggarap pendirian yayasan. Gao Hu menyeringai. Langit di atas keluarga Sen. Suzimo berdiri tegak di atas pedangnya dengan ejekan di matanya. Sebelum dia mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan lubang, dia telah mencapai kondisi di mana dia dapat mendengar semuanya. Sekarang dia telah membentuk inti batinnya, pendengarannya bahkan lebih menakutkan. Jika Suzimo mau, dia bahkan bisa mendengarkan suara semut yang merayap di bawah tanah dan nyamuk yang berdengung dalam jarak ribuan kaki keras dan jelas, apalagi bisikan Perfected Being Chang Lang dan yang lainnya. Awalnya, Suzimo berniat bergegas untuk membunuh Perfected Being Chang Lang dan empat lainnya secara instan. Namun, tatapannya segera beralih ke halaman keluarga Sen di bawahnya dan matanya berubah sedikit mendung. Itu dingin dan tenang di keluarga Sen dan dari empat kamar di sekitar halaman, hanya dua yang ditempati. Orang di ruangan sebelah selatan memiliki detak jantung yang berdebar kencang, terengah-engah dengan sikap gugup, itu adalah pria yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Jika dia tidak salah, itu pasti Sen Nan. Di ruangan sebelah barat, ada aura senja yang intens dan orang di dalamnya memiliki nafas yang lemah dan lemah, orang ini seharusnya tidak berumur panjang. Dengan menggerakkan hidungnya, Su Zemo mencium bau harum obat. Orang di ruangan itu terluka parah dan tidak dapat disembuhkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zemo sedikit mengerutkan alisnya. Baginya, karena tulisan tangan di derek kertas itu asli, itu berarti Sen Meki bersekongkol dengan perfected beng chang lang dan semua yang tertulis hanyalah tipuan untuk memikatnya ke sini. Jika itu masalahnya, mengapa Sen Meki benar-benar diambang kematian? Saat itu, dua kemungkinan terlintas di benak Su Zemo. Pertama, Sen Meki ingin menipunya di sini meskipun kematiannya akan segera terjadi sehingga dia bisa menyeretnya bersamanya. Kedua, dia hanyalah bidak catur yang ditinggalkan. Su Zemo memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas lembut secara internal. Pada saat itu, dia sudah memiliki jawaban dalam pikirannya. Bab 500, trik takdir. Menyingkirkan pedang terbangnya, Su Zemo turun perlahan dan diam-diam ke halaman. Dia menuju ke depan dan membuka pintu. Seketika, dia disambut dengan bau obat yang mencekik. Di dalamnya ada sedikit aroma wanita dan aroma bunga yang samar. Sambil mengerutkan kening, Su Zemo melangkah masuk. Seorang wanita berbaring di tempat tidur dengan diam-diam dengan mata tertutup. Wajah dan bibirnya pucat dan dia ditutupi selimut besar, bernapas dengan lemah. Sesampainya sebelum tidur, Su Zemo memandang wanita itu dengan tenang tanpa ada kegembiraan atau kesedihan internal. Wanita itu berbau aura kematian. Denyut nadinya lemah dan organnya mulai gagal. Bahkan seorang yang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya pada saat ini. Delapan tahun. Siapa sangka bahwa gadis muda mengesankan yang dipilih oleh seorang abadi delapan tahun lalu akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Beginilah nasib suka bermain trik. Mungkin merasakan sesuatu, kelopak mata Sen Mengki bergerak-gerak dan dia membuka matanya perlahan. Sepasang mata yang cemerlang dan bergerak dari ingatan Su Zemo sekarang kosong dan tak bernyawa dengan bayangan mendung. Tatapannya tampak linglung, seolah dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sesampainya di wajah Su Zemo, tatapannya bertahan lama sebelum matanya perlahan melebar, berkilauan dengan kilatan cahaya. Sen Mengki juga terlihat sedikit lebih bersemangat. Kamu telah datang. Bibirnya bergerak-gerak saat dia menunjukkan senyuman. Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa dan bahkan suaranya selembut nyamuk. Apa yang terjadi? Setelah terdiam lama, Su Zemo akhirnya bertanya dengan nada tenang. Saya terlalu terburu-buru untuk mencoba dan membentuk inti saya. Saya, tidak mungkin semudah ini membentuk inti. Sen Mengki terkeke pahit, fondasi saya tidak stabil dan saya kehilangan kendali atas energi roh saya, menyebabkan meridian saya putus. Saya memasuki penyimpangan Ki dan gagal dalam formasi inti saya, hampir kehilangan nyawa saya. Syukurlah, Tuhan saya turun tangan dan berhasil menyelamatkan hidup saya. Petik 2 Saat menyebutkan kata, Master, Sen Mengki melirik Su Zemo. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir tanpa ekspresi dan tidak terganggu olehnya, dia melanjutkan, karena saya tahu bahwa saya tidak punya banyak waktu tersisa, saya ingin kembali ke kota Pingyang dan kembali ke asal saya. Petik 2 Karena dia menyayangi saya, guru bahkan mengirim saya kembali secara pribadi. Petik 2 Su Zemo tetap diam tetapi sedikit rasa kasihan terlihat di matanya. Dia tidak mengasihani Sen Mengki atas nasibnya, tapi ketidaktahuannya. Bahkan sampai sekarang, dia tidak menyadari bahwa dia dikorbankan dan ditinggalkan oleh menjadi Chang Lang yang sempurna. Sen Mengki bergumam, saya tahu bahwa saya berhutang terlalu banyak kepada Anda. Befakta bahwa kamu bersedia datang menemui saya dan mendengarkan saya sudah cukup bagi saya untuk pergi tanpa penyesalan. Petik 2 Su Zemo mengamati ruangan itu dan akhirnya, tatapannya tertuju pada bunga merah tua yang ada di atas meja kayu di samping tempat tidur, mengerutkan kening. Bunga ini. Dia menyipitkan matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kehampaan di luar pintu. Mengaktifkan. Saat suara itu berakhir, cahaya yang mempesona bersinar di luar, cerah seperti siang hari. Itu adalah cahaya pola formasi. Su Zemo adalah master formasi pedang untuk memulai. Bahkan tanpa keluar untuk melihatnya, dia bisa merasakan aura formasi besar sedang diaktifkan. Sen Mengki memiliki ekspresi tertegun, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, seluruh ruangan terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa, menyebabkan debu dan kerikil berterbangan kemana-mana. Hahaha. Tawa arogan terdengar di halaman, bergema tanpa henti. Ketika dia mendengar tawa itu, Sen Mengki bertanya dengan tidak percaya dengan ekspresi terkejut, Guru. Su Zemo berbalik, sama sekali tidak terpengaruh. Setelah debu mengendap, lima inti emas dapat dilihat berbaris di langit di atas halaman, dengan tatapan tajam dan niat membunuh. Keberadaan changlang di istana awan warna-warni ada di antara mereka. Tuan, kalian. Bibir Sen Mengki bergetar dan keterkejutan di matanya menghilang secara bertahap, dia tidak melanjutkan berbicara. Dia tidak bodoh dan sudah mengerti ketika dia melihat barisan itu. Memelototi Sen Mengki, menjadi changlang yang sempurna berkata dengan dingin, Pengkhianat, jika aku tidak membutuhkanmu untuk memikat B-Astris jingan ini di sini, aku akan membunuhmu secara pribadi sejak lama. Mengapa? Mengapa? Sen Mengki berjuang untuk duduk dan gemetar, melihat kesempurnaan menjadi changlang dan bertanya dengan suara bergetar, apakah itu karena aku tidak menemanimu dalam pertarungan melawan puncak etiril? Itu karena kematianmu adalah satu-satunya hal yang dapat membawa Su Simo ke sini. Ekspresi sempurna menjadi changlang sangat dingin. Selain itu, hari ini, aku akan memberitahumu bagaimana kamu mati juga. Sebagai kultifator pembentukan Yayasan Meridian 5, Anda memiliki peluang tinggi untuk berhasil dalam formasi inti Anda. Namun, Anda gagal. Petik 2 Pada saat itu, mulut Sen Mengki terbuka sedikit saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah dia tahu bahwa sesuatu yang menakutkan akan datang. Sambil tersenyum sinis, menjadi changlang yang sempurna berkata, Apakah kamu ingat obat mujarab yang kuberikan padamu sebelum kamu memasuki pengasingan? Memang, ramuan itu membantu dalam mengedarkan energi roh dan membantu seseorang dalam pembentukan inti. Namun, saya telah menambahkan beberapa bahan tambahan ke dalam ramuan itu. Hahaha. Off. Sen Mengki memuntahkan seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Wajahnya ditutupi aura kematian dan dia terlihat lebih lemah. Aku sudah lama memperhatikan bahwa kamu belum menyerah pada B asteris dengan ini. Menjadi changlang yang sempurna melanjutkan, memang, Anda adalah murid saya yang baik dan tidak mengecewakan saya. Setelah saya mengirim Anda kembali, Anda tidak sabar untuk mengirim pesan derek kertas ke eti real peak. Semuanya seperti yang saya prediksi. Petik 2. Saya telah memberi Anda kesempatan tetapi Anda tidak menghargainya. Gadis bodoh, satu-satunya hal yang menunggumu jika kau melawanku adalah kematian. Karena saya dapat membawa Anda ke jalur budidaya keabadian, saya secara alami dapat menghancurkan Anda juga. Petik 2. Delapan tahun. Apakah delapan tahun hubungan kami sebagai guru dan murid tidak berarti apa-apa? Suara Sen Mengki bergetar dan matanya berkaca-kaca. Fuh-fu. Petik 2. Menjadi changlang yang sempurna menahan tawa. Murid yang baik, biarkan saya memberimu satu kebenaran terakhir sebagai tuanmu. Petik 2. Tidak ada yang namanya hubungan di dunia kultivasi. Di mataku, kamu hanyalah bidak catur. Petik 2. Air mata yang mengepul mengalir saat dia terisak tanpa suara. Sekarang, Sen Mengki tidak bisa lagi merasakan sakit yang berasal dari tubuhnya. Yang dia rasakan hanyalah jantungnya yang berdegup kencang, seolah dia akan pingsan saat anggota tubuhnya menjadi dingin. Setiap kalimat dari perfected bein changlang menghantam tubuhnya yang sudah terluka tanpa henti seperti anak panah. Mengalihkan pandangannya, menjadi changlang yang sempurna memandang Suzy Mo dan bertanya dengan sedikit cemberut, Suzy Mo, kamu sepertinya tidak terkejut. Simazi mengelus jenggotnya dan tertawa puas. Anda tidak harus memalsukan ketenangan Anda. Aku yakin kamu pasti ketakutan sampai mati sekarang, kan? Petik 2 Apa menurutmu kalian berlima bersama dengan formasi susunan yang buruk ini cukup untuk membuatku takut? Suzy Mo juga tersenyum. Di medan perang kuno, dia berada dalam situasi yang jauh lebih mematikan melawan paragon dari sekte abadi, Buddha, dan iblis bersama siler mereka. Sampah! Dia benar-benar tidak tahu batasannya. Liang Heng, Gao Hu dan yang lainnya berteriak, memancarkan kekuatan mereka sebagai inti emas untuk menekan Suzy Mo tanpa henti. Suzy Mo, aku bahkan menggunakan bunga iblis kuno hanya untuk memasang jebakan ini dan membunuhmu. Menjadi sempurna Changlang berkata dengan dingin, saya yakin anda sudah menyadari sekarang bahwa energi roh anda telah terkunci. Kematianmu hari ini pasti. Petik 2 terima kasih. Terima kasih.